Halo teman kece, ketemu lagi sama Kananda dan kali ini Kananda mau bahas soal matematika kelas 7 dengan topik garis dan sudut, khususnya perbandingan ruas garis. Yuk kita kejadian soalnya bareng-bareng. Diketahui ruas garis DF dengan panjang 56 cm, titik E terletak di antara titik D dan F sehingga DE banding EF sama dengan 3 banding 5. Pertanyaannya berapakah panjang DE? Oke, nah berdasarkan keterangan di soal, kita buat dulu nih gambarnya nih. Ada ruas garis DF. Lalu ada titik E yang tetap di antara titik D dan F sehingga perbandingan DE dengan EF adalah 3 banding 5. Ini dia gambarnya. Oke, nah kalau yang kita ketemu dengan soal perbandingan seperti ini, kita bisa menggunakan rumus jumlah perbandingan karena diketahui ini adalah panjang keseluruhan. Jadi kita bisa pakai rumus jumlah perbandingan. Ya, diketahui panjang DF tadi 56 cm ya. DF itu kan terdiri dari DE dan EF. Nilai perbandingan DF ini adalah 3 tambah 5 sama dengan 8. Panjang DE bisa kita cari dengan perbandingan DE per jumlah perbandingan dikali panjang keseluruhan. Sama dengan 3 per 8 dikali 56 cm sama dengan 21 cm. So, jawabannya yang tepat dari soal ini adalah B, 21 cm. Oke teman kece, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube Kejar Cita. Dan kalau teman kece mau latihan soal-soal lainnya, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id. Kejar Cita, kejar ilmu, Rai Cita.